. Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menegaskan gedung isolasi terpusat isoter di SMK Negeri Dua Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung akan beroperasi pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Isoter tersebut berfungsi secara langsung di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sehingga, Erzaldi berharap masyarakat tidak lagi melakukan isolasi mandiri isoman di rumah. Hari Rabu ini sudah aktif dan Satgas Isoter akan beroperasi. Jadi kami berharap tidak ada lagi isoman karena kalau masih terjadi isoman kami khawatir tidak disiplin, kata Erzaldi kepada pos Belitung. Awalnya, Erzaldi merencanakan kapal Pelmi Bantuan Kementerian Perhubungan dengan kapasitas 450 tempat tidur sandar di Belitung. Kapal itu rencana akan dijadikan tempat isoter. Namun karena angka penyebaran COVID-19 fit 19 di Belitung mulai menurun, maka pihaknya konsen di Pangkal Pinang. Oleh sebab itu, berbagai sarana dan perasaran di SMK Negeri Dua Tanjung Pandan, mulai dari tenaga perawat, serta fasilitas penunjang seperti kipas angin, tempat jemuran dan lainnya akan dilengkapi. Sedangkan fasilitas dapur umum akan dibuka jika jumlah pasien lebih dari 50 orang. Toiletnya di SMK Negeri Dua ini juga sangat bersih, saya kagum. Jadi kami percaya ini bisa menjadi tempat masyarakat menjalani isolasi, kata Erzaldi. SMK Negeri Dua Tanjung Pandan ditetapkan sebagai isoter Provinsi Bangka Belitung, lantaran memiliki lokasi sangat strategis. Sehingga segala perasana akan dilengkapi pemerintah provinsi. Terima kasih telah menonton!